Intro So yup, this is it, game kedua di match pembukaan kita Pertemuan masih di Cosmo NC vs DIY United dan masih dipandu oleh Cipi dan juga Abed Ansel Hmm, sudah terlihat juga ya, uh dampaknya permainan kali ini dibawa agresif oleh Gelsi Yang tadinya sempat ada bagaimana run-run lewat, tapi jadi Gelsi mancing retribusnya yang ternyata terpancing Tapi nampaknya Gelsi dipaksa untuk buka resource-nya juga, yang ngebuat gak ada kerugian yang cukup berarti sih Keduanya sama-sama dipaksa untuk buka ke area resource, spell, dan tidak ada escape tools dari Gelsi Ini jadi informasi yang cukup penting juga di 100 detik ke depan Sedangkan kalau kita lihat dari area Godly ini seperti biasa ya, bakal menjadi zona yang cukup safe Karena fokus mereka juga di awal rotasinya bakal ke area jungle atau EXP untuk setup Tarto Dan Gelsi set up agresifnya kali ini dibalas dengan adanya satu buah Astral Recall yang berhasil disekir oleh seorang run-run Wah, run-run sang pencuri handal ya, berhasil maksimalin early game advantage-nya Tapi ini menutup Cosmo NZ buat dapetin sebuah keunggulan dan menghambat laju dari seorang Lizziaya Dan ini kalau kita lihat dengan hilangnya orange, otomatis ada hambatan dari segi leveling di awal Ini yang menurutku bakal fatal juga buat Lizziaya yang udah mulai harus kejar dari farming pattern-nya Atau at least nanti setelah level 4 harus ada kontes di area Tarto Betul, karena sudah ada sedikit pergerakan juga menuju ke bagian bottom lane Dan ini lah dia, Tarto Cam presented by Samsung Galaxy S23 series 5G Sudah muncul dan ternyata First Blood presented by BCA dibuka oleh Lucrezia Dimana Lizziaya menjadi korban yang pertama Wah, sayang banget ini yang ngebuat akhirnya mereka bakal terhambat lagi Lizziaya lebih tepatnya ya untuk masuk ke level maksimalnya Untuk ngebuka semua resource di level 4 Sedangkan Tarto tanpa adanya jungle masih coba untuk diganggu Tapi ini udah kemungkinan besar bakal disecure oleh Sarah Lumin Sang pemegar attributions dan ya Tarto Selin presented by BCA Berhasil dia amankan Oke, dapetin Tarto yang pertama Bisa menjadi modal pertama yang membuat Dewa Unit Eve Mengalami keunggulan secara perlahan Bang Aveder Ice Strike, aww, hampir saja Lucrezia terhubung serangannya Menuju ke arah Putri Ahia Fasya Tapi sekarang setup terus-terusan dimainkan menuju ke bagian tengah Dan ini power spike di tengah Bakal lebih besar sih, terasa banget dari teman-teman Dewa Unit Eve Bahkan udah mulai bergerak lagi Ke bagian dari CC Orange Buff Dan usaha yang kedua Tentu belum berhasil dari seorang run-run Masih cukup di hold terlebih dahulu Minual di area bawah Gerbong udah pasti bakal agak sedikit fall off ya Ketika berhadapan dengan Yamada yang memang tipikalnya Min mid-rate Tapi sedangkan ada satu bawa Feathered Ice Race Yang mengarah ke area Lizia yang harus tumbang Dikali kedua GLC bakal jadi korban selanjutnya Bakal coba untuk mulai dijaga lagi dengan area satu bawa Minion Fury Yang ternyata masih bisa dihindari di outplay Dengan adanya serangan jeruk jauh yang diberikan oleh seorang run-run Dan bahkan blessing duet Bakal dibuka juga dari Miro Dan mengarah tepat ke area satu player Yang bakal ditinju Dengan area Happily Pants dari seorang Lumin Yes, tarik lor yang sangat tepat Dimainkan sama teman-teman Lumin Plus backup Dari Miro yang datang Tiba-tiba Sempat dia blessing duet Dan menjadi sebuah Daya gedor tambahan So inilah dia replay Presented by Samsung Galaxy Yang kita bakal lihat Dimana momennya Dari sisi Luminnya dapetin point kill yang pertama Dan tiba-tiba Ada player yang berkumpul Dengan GLC yang sempat buka Minion Fury Dan di bagian belakangnya Ini dari sisi Safirnya Tak tersentuh Dia muter arah Dan tiba-tiba Tiga melawan satu Dan alhasil Malah Dewan Etid yang bisa menangin T-Pike ya Ya At least dari network di menit keempat Memang belum terlupan tau signifikan ya Udah mulai seribu lebih Tapi Turtle Camper Seted by Samsung Galaxy S23 Series 5G Yang jadi pertanyaan apakah bakal dikontes Ini akan segera dijawab juga Karena Turtle yang sempat dipoking Oleh tim Dewa Dirasa terlebih dahulu Karena priority Lumin Mengarah karya Purple Buff Untuk mendapatkan fondasi Sebelumnya nanti Dia bakal melakukan set up Sedangkan kini Turtlenya udah mulai diambil alih Untuk dipoking Oleh pemain-pemain dari Cosmo NZ Lumin level 8 Udah ada 4 player yang berkumpul Udah ngumpulin double stack Udah dengan Miro juga di belakang-belakang Udah mulai muncul Ketahan juga Tapi Lumin E Sempat untuk menggunakan retribution Tapi di bagian terdepan Terkena minion Fury Dan juga terbakar Dan Turtle Slay Presented by BCA Didapatkan Dan Lizia Aya Deceimitation Yang menusuk Kalah Ruklesia Sementara di bagian top lane Dan di Miro pun Hanya bisa melihat Dari kejauhan Dan tidak bisa berbuat banyak Untuk nge-backup teman-teman ya Yes Ada 3 poin objektif Yang berhasil diamani oleh Cosmo NZ Untuk memulihkan Dari bagaimana serangan Yang sempat dibawa oleh Dewa United Di menit sebelumnya Dan ditukar sebenarnya Dengan tarat di area bawah ya Dimana setelah adanya Perjalanan bisnis cukup jauh Dilakukan oleh Yamada Ini yang dimaksimalkan juga Kekosongan oleh Gerbong Yang berhasil secure karya tarat Dan yang nge-buat Dewa United Nggak terlalu Bawa pulang tangan kosong juga Nggak terlalu kosong-kosong banget Dan sejauh ini Fokus mereka udah mulai mengarah karya Godlane Itu yang nge-buat ada 2 player Dari Dewa United Yang bakal coba untuk kasih babysit karya Miro Oke Tapi sekarang Kelas Villa yang bakal coba untuk diinisiasi Ada feather ice-strike Yang dibuka Menghimpit Gelsi dan juga Kelas Villa Tapi sekarang Gelsi nggak punya darah lagi Dan dia bahkan Sempat terhimpit Dan tak bergeming Di depan Muka turet dia Sementara Kelas Villa Dia sendirian aja Agak sedikit Terhimpit Dan mencari jalan keluar Butuh bola bantuan Dari seorang Dari safirnya Putri Ahia Fasya pun Akhirnya datang ke bagian top lane Yes Tapi nampaknya Teman-teman dari Dewa United Bakal baju tak gentar Mereka bakal terus coba Untuk maksimalin power wave minionnya Yang ternyata Punya power clearing cepat juga Dari kelas Villa Dan Kali ini Kita udah lihat Bagaimana Perlawanan yang diberikan oleh Cosmo Engine Udah mulai berasa banget Di game yang kedua Kita lihat Gap networknya juga Terpaut ya Langkah seribu saja Stagnan tidak ada yang terlalu Mendominasi Sedangkan set up moment Yang di create Dari sisi Gelsey nya Juga masih belum terlihat Begitupun juga dengan Gerbong ya Yang sejauh ini Belum join karya fight juga Yes Ini dia turtle cam Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G Sudah muncul Tapi turut di bagian top lane pun Sudah didapatkan Sama teman-teman dari Cosmo NG Ini dia Ada sebuah onward Tapi Turtle fight nya Lumini berhasil dapetin Dan turtle slain Presented by BCA Sudah diamankan Dan Yamada menjadi korban Beberapa Viraga armor juga Sudah dihempaskan Pecah juga immortality nya Coba untuk cabut Dengan adanya Last insanity defensive Tapi ada pergerakan juga Coba untuk ke kontes Ke bagian satu Barful buff Gerbong mulai bagian terdepan Dan harus juga Disikat miring Dan ditambah Ada pergerakan juga Objektif Dari sisi mirror Dapetin Mirror ring To ready Bagian top lane Ya itu dia Pertukaran yang cukup adil Karena Gelsia yang sempat Hilang juga Dan ada head to head Presented by BCA Yang kalau kita lihat Mirror dan juga Kelas Villa Sama-sama dapetin Space farming Yang enak banget Karena dari tadi Gak ada fokus Team fight Yang mengarahkan dia Tapi lihat Midland power Bakal coba di follow Dengan area Satu buah BMA yang dikeluarkan Lalu seorang mirror Dan juga blazing duet Satu pemain down Ditukar dengan anehnya Outer bidal tarat yang hilang Dimirroring lagi Dengan anehnya Bottom outer tarat yang berhasil Diruntutkan oleh Cosmo and Z Oke Pertukaran di bagian bottom lane Dan hampir saja Dari kelas Villa Kalau ketahuan Bisa langsung di cancel Di to recall Dan bisa di pick off Tapi untungnya Kali ini masih tidak terdeteksi Jadi masih hidup dengan nyaman Dan aman Tapi sekarang tugasnya Mada Dia harus coba Ngedorong lane di bagian top lane Demi bisa ngasih Sebuah sokongan Biar gak diteken banget Di bagian top lane nya Sementara di sisi lainnya Teman-teman dari Dio Initiative Coba untuk ngelakuin setup Di bagian Turtle yang sudah Harusnya bakal berubah Menjadi Lord Pit Jadi ini harus yang Lebih diwaspadai Dan sekarang Lumine Dia bergerak di bagian top lane Dan hati-hati Kalau dia yang nge-pick off Ini bukanlah bayaran Yang sangat-sangat murah Malah mahal banget Karena gak ada yang Musah nge-contest Dari segi Lord Fight nanti Kalau sekiranya Sudah mulai muncul Di sini Lumine Satu-satunya hero Yang punya mobilitas Selain Miro Yang bakal diutus dulu Untuk manage terhadap Wave mini nya Lord Cam Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G Kemungkinan untuk Di kontesnya itu Sangat-sangat tinggi Karena ya itu tadi Tidak ada ketimpangan Dari game yang kedua kali ini Berbeda dengan game yang sebelumnya Sedangkan dari Segi leveling Kalau kita lihat Ada gap level sih Dari Lizia ya Ada juga Lumine Yang dimana kita tahu ya Damage retribusnya ini Mempengaruhi banget Terhadap Lord Pit Tapi nampaknya bakal ada Satu buah inisiasi Timpega bakal di follow up Desi Magic Lord Dan Lizia ya Berhasil Secure karya tubuh Dari suara Luke Bersia One last hit Dari kelas Vila Tapi masih bisa selamat Mundur karya belakang In another side Putri Harus tumbang di tangan Suara Lumine One more hit Tapi masih Bisa mundur Dari Lumine Oke Pertarungan antara kedua Jungler Lumine versus Lizia Tapi datang blessing Dari Miro Mengincar Karena Lizia ya Itulah dia Backup dari Miro Memenangkan Kontes Antara kedua Belah Jungler Dan sekarang Saatnya buat Dewa United Eve Dapetin momen Yang mereka inginkan Karena Miro Datang di momen Yang dibutuhkan Untuk bisa Menghamba Teman-teman Dari Cosmo NC Dan sekarang Ini bukan waktu Tepat buat Gelsi Karena dia sendirian Dan dia masuk Dan dia menyetarkan Nyawanya sendiri Malah menjadi Krogen yang fatal Dan Lord's Lane Presented by BCA Diamankan Perdana oleh Dewa United Eve Yes Finally ya Setup yang cukup baik Setelah mereka Menangin ke area Team Pike Di berbagai titiknya Yang ngebuat Akhirnya Tiga member Tumbang untuk Nothing Dan free Lord Untuk Dewa United Eve Dan tugas Dari Cosmo NC Ini cukup berat Dimana mereka Harus melakukan Defensive power Terhadap Lord Yang memang Belum punya Memiliki efek charge Tapi Kemungkinan Inner taratnya terpangkas Itu sangat-sangat Tinggi Ini yang harus Menjadi concern Tersendiri Karena sudah terpantal Satu tarat berhasil Dihancurkan Serta satu Poin eliminasi Yang berhasil Disikir oleh Dewa United Di area top lane Wow Krogen yang besar Kelas Villa Menjadi korban yang pertama Tapi gerbong Dremel Red juga Terbakar Dan aktif Retribution Dan jempol Aku selamat Itulah dia Respon dari Lysia ya Tapi di bagian Mid lane nya Sudah ada yang berkumpul Mystic Field Juga sudah Dikeluarkan Demi menahan Laju teman-teman Dari Dewa United Eve Tapi sekarang Bakal bergerak Beriring-iring Menuju ke bagian Top lane Donning Light Begitu menyakitkan Menuju ke bagian Lucrezia Tapi GLC nya Lumayan sekarang Dilempak Ada 3 point shooter Dari gerbong Maju ke bagian depan Ditambah Lashintanity juga Dari seorang Dari Yamada Tapi Miro Begitu nyayur Dapetin 2 war player Dari Cosmo NC Yang di pick off Secara brutal GLC 2 Untuk 1 Dan nampaknya Power gelombang Wave ini Bakal coba untuk Dimaksimalin terlebih dahulu Dengan adanya Gerakan dari Lumin Tapi terlalu dangerous ya Ada Mystic Field Ada power CC Yang ngebuat Lumin Harus mundur lagi Secara teratur Dan sebetulnya Dengan adanya Lord Dampak yang diberikan Ini cukup positif Sangat Bahkan karena Udah berhasil Pangkas karya Masing-masing inner Udah trigger Dari pasif Tarot Base Yang ngebuat Di Lord selanjutnya Untuk Dewa United Masuk ke pertahanan Tim lawan Ini bakal Enak banget Dan tugas dari Cosmo NC Disini mereka adalah Harus coba untuk Melakukan set up Karena terpantau GLC berkorban Untuk nothing ya 5 point death Ada beberapa momen Fatal dia juga Harus terpick off Untuk nothing Ini yang sebenarnya Harus dihindari Karena peran GLC ini Sangat dibutuhkan Terkait momen Yang nantinya bakal Dapetin follow up Dari 4 pemain lainnya Betul Ini kombinasi dari Cosmo NC Harus dimulai dari At least kalau gak GLC Yang bukan Yamada Karena Yamada Bakal dialasin Sanity Bakal kena slow Lawan dari Dewa United Eve Dan nanti Bisa masuk Si GLC nya Pakai Minion Fury Cuman untuk sekarang Terlihat Dewa United Eve Juga punya Backup yang tepat Mereka punya Blazing Wade Yang sekarang gak langsung Ini bisa langsung Ngincar ke bagian Backline mereka That's why Cosmo MZ Agak sedikit kesulitan Dan sekarang saatnya Lord Cam yang kedua Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G Juga sudah muncul Ya Setelah manajemen Wave mini Sebenarnya bagus banget Di bawah ya Cuman sayang banget Gak ada yang bisa jalanin Gak ada yang bisa mainin Empat satunya juga Karena kalau Bicara soal Kompositor Cosmo MZ Gak ada hero yang punya High probability Dan Kalau kita lihat juga Ini bakal jadi Free Lord Karena memang ada Gap network That get level Di satu level Sebetulnya sih Antara jungle Tapi ini terlalu beresiko Karena lihat Divine Glaive Blood of Despair Juga udah mulai ada Dan Lord Slain Presented by PCA Berhasil disecure Oleh seorang Lumin Oke Lord yang kedua Sudah diamankan Dan kali ini Perbedaan sudah Semakin terasa nyata Dewa United Eve Akankah Menggedor Serangan terakhir mereka Dengan keunggulan Hampir 9000 Dan sekarang Cosmo MZ Apa yang harus Mereka coba lakukan Karena sekarang Skenarionya udah mulai Semakin terbalik Dan Cosmo MZ Agak sedikit kewalahan Ditambah Kehadiran Lord Yang bakal berjalan Ke bagian bottom lane Ditambah Liz Jaya Dia sendirian di bagian top lane Berbahaya sekali Itulah dia Onwardnya hampir Terhubung Untungnya Gak kehubung Ya Masih bisa ditahan Meanwhile Putrinya harus tumbang Dengan area tinjuan Yang diberikan oleh Sarah Lumin Perbedaan kuantitas Terpantau jelas Ada 1 member tambahan Yang sedang dihadang Tapi tak pake Predator Ice Rake Yang dibukalah Lucrezia Bakal cuma di follow Dengan area 1 damage Terakhir dari gerbang Base Jeter Exposed Bakal cuma di follow Lagi dengan area Satu Bledes Dimash sebagai bentuk Punishment Tapi Blancing Duet Yang mengarahkan Satu player Yang di follow Dengan area damage Yang diberikan oleh Sarah Lucrezia Sedangkan gelombang Wave Minion Sudah mulai masuk lagi Ke area Hydron pertahanan Base Jeter Berhasil diciptakan Dan kemenangan Berhasil kembali Disecure oleh Tim Dewa United Eve Wow Jalan-jalan ke Padang Dari Dewa United Eve Berhasil menghadang lawannya Dan Ilodia Victory Presented By BCA Goes to Dewa United Eve Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!